Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali dalam tayangan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 5 Februari 2020. Bersama saya Ahmad Rifani, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita awali informasi pertama dari perakiraan pola angin untuk esok hari. Untuk esok hari, angin diperkirakan masih akan berasal dari benua Asia, di mana arah angin akan berasal dari utara hingga timur laut, masuk ke wilayah Indonesia, menimbulkan beberapa daerah belokan angin di Sumatera bagian selatan, dan juga daerah pertemuan angin atau konvergensi di sepanjang Laut Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga ke Nusa Tenggara Timur. Hal ini akan menyebabkan potensi pertumbuhan awan di daerah-daerah tersebut masih akan meningkat untuk esok hari. Untuk perakiraan cuaca esok hari, di wilayah Sumatera, seperti Aceh dan Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, sebagian wilayah Jambi dan Kepulauan Riau, kami perakirakan akan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah Bengkulu, esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang. Lalu untuk wilayah Sumatera bagian selatan, seperti Sumatera Selatan dan Lampung, serta wilayah Bangka Belitung, esok hari kami perakirakan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat. Kita beralih ke wilayah Pulau Jawa, Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah serta Yogyakarta, diperkirakan esok hari akan berpotensi hujan dengan intensitas lebat. Sedangkan untuk Jawa Timur, esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Jawa Timur bagian utara. Kita beralih ke wilayah Kalimantan, potensi hujan lebat kami perakirakan masih akan terdapat di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan sebagian wilayah Kalimantan Utara. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, diperkirakan potensi hujan dengan intensitas sedang akan terjadi merata di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan sebagian wilayah Sulawesi Tengah. Maluku Utara diperkirakan cuaca akan cenderung berawan. Untuk Provinsi Maluku, diperkirakan esok hari akan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Bali dan Nusa Tenggara Barat, esok hari cuaca akan dominan cerah hingga berawan. Potensi hujan lokal akan terjadi di sebagian kecil wilayahnya. Lalu Nusa Tenggara Timur bagian timur, diperkirakan akan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Papua Barat dan Papua esok hari diperkirakan akan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Baik Sobat BMKG, terkait potensi hujan lebat untuk esok hari, kami menghimbau masyarakat waspada untuk potensi bencana hidrometeorologis seperti banjir-banjir bandang dan juga tanah longsor, terutama di daerah-daerah rawan seperti Sumatera Selatan, kemudian sebagian wilayah Jambi dan Bengkulu, Sumatera Barat, sebagian kecil wilayah Aceh, lalu di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga sebagian wilayah Jawa Timur, serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Demikian informasi perakiran cuaca untuk esok hari kami sampaikan. Seperti biasa, kami mengajak Sobat BMKG untuk selalu memperbarui informasi perakiran cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kami di Twitter dan Instagram at Info BMKG. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.